Sialem News, Radio Sialem Tobelo, 90,2 FM Terkait PT.NHM, kedua pihak sepakat berdamai Bertempat di kantor camat Kau Timur diadakan pertemuan terkait kasus ujaran kebencian di media sosial Pernyataan damai bersama oleh kedua pihak ditandai dengan penanda tangan dan surat pernyataan damai Pihak Yunus Ngece sebagai pihak pelapor serta WMP Habari Selaku pihak terlapor bersama-sama sepakat untuk berdamai dan mencabut kasus ujaran kebencian melalui media sosial Kasus ini sendiri muncul saat cuitan WMP Habari tentang sorotan kepada PT.NHM dan komisarisnya Haji Robert Niktiodo Waco yang langsung ditanggapi Yunus Ngece Dimana memang ada MOU antara PT.NHM dan lembaga adat Meskipun WMP Habari sendiri pada intinya juga dari lembaga adat pemuda Boeing Kapolsekawibda Maskunabdukis SK sendiri menyampaikan bahwa pihak Polres hanya mengawasi Karena kasus ini sendiri sudah dalam proses di Trace Krimsus, Polda, Maluku Utara Kalau masalah ini selesai saya ini masalahnya delik absolut ya bukan delik aduan Jadi mungkin penyelesaiannya nanti dengan Krimsus Jadi tidak bisa saya bukan penyidiknya saya mengatakan bahwa akan selesai disini tidak bisa Nanti diselesaikannya dengan penyidik disana Terima kasih dengan saya kemarin hanya sebatas dengan menerima wajib lapor Untuk masalahnya sendiri tidak disampaikan hanya sebagai sebatas menerima wajib lapor saja Harapan semuanya berjalan dengan baik, semoga warga saya, karena dia juga warga saya Semoga semuanya sesuai dengan yang diharapkan oleh Krimsusus Kedua pihak setelah sepakat berdamai dan turut disaksikan serta menandatangan di surat perdamaian ini Di antaranya Camat Kau Utara Yoris Maningelo SPD, Sangaji Toviliko, Sangaji Boeng, Pemerintah Desa Daru, Toko Agama, Tim Kuasa Hukum, dan disaksikan pihak kepolisian Selalu berkoderasi dengan penyakit-penyakit yang merasa dirugikan Agar persoalan ini dapat kita selesaikan sesuai Sialem News, Radio Sialem 90,2 FM, Tobelo Melaporkan Sialem News, Radio Sialem 90,2 FM Terima kasih telah menonton!